Demo SPK penilaian kinerja karyawan menggunakan metode AHP. Di sini hak aksesnya ada dua yaitu admin dan pimpinan. Kita coba login menggunakan hak akses admin. Oke, ini halaman utamanya. Jadi studi kasusnya penilaian kinerja karyawan untuk pemilihan calon manajer menggunakan metode AHP atau analytical hierarchy process. Ini halaman untuk admin. Pertama ada menu kriteria. Ini untuk menambahkan kriteria. Kode dan nama. Kemudian bisa diubah juga dihapus. Ini nilai prioritas merupakan hasil perhitungan metode AHP-nya. Jadi untuk mengisi nilai prioritas ini ada di menu prioritas kriteria. Di sini setiap kriteria dibandingkan dengan segala perbandingan dari satu sampai sembilan. Jadi contohnya ini kriteria leadership. Dia lebih penting dengan bobot perbandingan tujuh daripada kriteria kemampuan terhadap jobdesk. Jadi semua kriteria dibandingkan satu sama lain. Kalau kriterianya sama penting maka diisi dengan satu. Seperti ini semua kriteria dibandingkan satu sama lain. Kemudian bisa disimpan. Lalu bisa di cek konsistensinya. Nilai perbandingannya konsisten. Di bawahnya nanti ada hasil perhitungan metode AHP-nya. Normalisasi dan yang lainnya. Jadi nanti otomatis keisi nilai prioritasnya. Jadi setelah dibandingkan antara satu kriteria dengan yang lain. Dia akan keluar nilai prioritas atau bobotnya. Selanjutnya ada menu nilai. Ini sama juga seperti kriteria. Nilai ini untuk rentang nilainya ya. Dan juga keterangannya misal 0 sampai 60. Dia buruk, kurang, cukup, bagus, sampai sangat bagus. Ini itu bisa disebut sebagai subkriteria. Jadi bisa ditambah rentang nilainya dan juga namanya. Kemudian untuk mengisi nilai prioritas ini juga sama seperti kriteria. Dia dibandingkan menggunakan metode AHP dengan skala perbandingan. Jadi antara satu nilai dengan nilai yang lain dia dibandingkan. Lalu sama bisa dicek juga konsistensinya apakah konsisten atau tidak. Nah setelah dilakukan perbandingan maka nilai prioritas untuk subkriteria atau nilai ini dia akan dapat. Contohnya ini. Selanjutnya ada bidang pekerjaan. Ini untuk master data bidang pekerjaannya. Udah HRD, shipping, partnership. Jadi dia kan akan memilih calon manajer. Nah jadi dia bidang pekerjaannya ditambahkan di menu master ini. Selanjutnya ada periode penilaian. Ini untuk menambahkan periode. Contohnya periode 1. Jadi nanti bisa banyak periode. Jadi aplikasinya bisa digunakan untuk beberapa periode yang dibutuhkan. Selanjutnya ada menu peserta seleksi. Ini disebut alternatif. Jadi untuk menambahkan nama karyawannya dan bidang pekerjaannya. Contohnya tambah data alternatifnya. Bisa pilih periode-nya, nick, nama, dan yang lainnya. Ini informasi tambahannya. Selanjutnya ini ada kriteria penilaiannya. Jadi yang tadi diisi ini kriteria. Kemudian ini 1-100 ini subkriteria atau nilai. Jadi bisa diisi nilainya lalu disimpan. Contohnya kita lihat yang ini. Nah yang ini. Ini untuk PDF-nya. Atau bisa juga image. Ini informasi seleksinya ya. Kemudian ini kriteria penilaiannya. Contohnya ini leadership 7585 dan seterusnya. Bisa diubah juga. Dan juga dihapus. Selanjutnya ada hasil penilaian. Hasil penilaiannya dia pilih per periode. Lalu keluar hasil penilaiannya. Ini untuk alternatifnya atau karyawannya. Ini untuk penilaiannya. Jadi nilai yang diisi ini. Dari rentang 1-100. Dia akan otomatis. Masuk ke dalam kriteria. Namanya. Jadi di dalam subkriteria ini. Kan tadi ada rentang. Yang juga nilai. Atau nama subkriterianya. Dan ini. Untuk namanya. Jadi contoh ini 75. Itu dia dikonversi menjadi cukup. 78 juga masih cukup. Nah yang lainnya juga sama. Ada bagus. Kurang. Cukup. Setelah dikonversi. Nah ini kan ada nilainya. Sangat bagus. Bagus. Cukup. Dia ada nilai prioritasnya. Untuk kriteria juga ada nilai prioritasnya. Nilai prioritas ini diambil dari. Ini menu kriteria dan menu nilai. Lalu dihitung. Lalu keluar hasil prioritasnya. Dan juga nilai totalnya. Jadi bisa diketahui. Karyawan dengan nilai. Tertinggi. Lalu ada kesimpulannya. Jadi. Peserta dengan nick apa. Dan namanya siapa. Direkomendasikan sebagai kandidat yang terpilih. Bisa dicetak PDF-nya juga. Seperti ini hasilnya. Oke. Ini untuk menu hasil penilaian. Selanjutnya ada menu grafik. Dia untuk menampilkan. Hasil penilaian tadi dalam bentuk grafik. Jadi ini yang nilainya paling tinggi. Ada Elvida. Selanjutnya ada menu pengguna. Ini untuk menambahkan data pengguna. Jadi hak aksesnya atau role-nya. Ada dua. Admin dan pimpinan. Selanjutnya ada menu ubah password. Dan juga logo. Nah jadi untuk menu admin ini. Melakukan hampir semua pengelolaan data. Dan penilaian metode AHP-nya. Selanjutnya kita coba untuk hak akses pimpinan. Ini untuk menu pimpinan. Dia ada hasil penilaian. Ini sama ya seperti yang ada di admin. Kemudian ada menu grafik juga. Ini juga sama. Dan juga ada menu ubah password dan logo. Oke jadi kira-kira seperti ini demo untuk SPK metode AHP untuk penilaian kinerja karyawan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.